Juara Liga Inggris 2022-2023, Manchester City harus puas meraih hasil imbang saat bertandang ke Stadion Ames, markas Brighton dalam laga tunda pekan ke-32 Liga Inggris Kamis, 25 Mei 2023. Secara gagah perkasa, Brighton yang musim ini tampil di luar ekspektasi dengan mampu merebut satu tiket ke Liga Eropa musim depan, memborbardir gawang Man City dengan 20 tembakan pada laga itu. Bukan cuma soal suit on goal, para pemain Brighton tampaknya juga memberikan tekanan hebat kepada para pilar Man City dengan sentuhan fisik yang beringas. Hal itu diketahui saat striker Man City, Erling Haalan memamerkan cedera yang dideritanya dari laga Brighton versus Manchester City tersebut. Striker tim Nas Norwegia itu bermain sebagai starter di laga ini setelah sebelumnya cuma ditempatkan pelatih Pep Guardiola sebagai pemain pengganti saat Man City mengamankan gelar juara Liga Inggris musim ini waktu mengalahkan Chelsea pekan lalu. Meski bermain cukup baik, Haalan belum mampu menambah jumlah gol luar biasanya yang kini mencapai sebanyak 52 gol di semua kompetisi musim ini pada laga melawan Brighton tersebut. Erling Haalan, yang telah memecahkan rekor 36 gol dalam debutnya di Liga Inggris, sejatinya punya dua peluang emas di babak pertama dari umpan Phil Foden. Sayang, dua peluang itu belum bisa membobol gawang Brighton. Sebaliknya, Erling Haalan justru menjadi supplier saat memilih untuk menyodorkan umpan yang berbuah gol bagi Phil Foden untuk membuka skor pada menit ke-25. Striker sensasional berusia 22 tahun itu juga membobol gawang Brighton di babak kedua ketika dia menyundur umpan silang Paul Palmer. Tetapi setelah wasit Simon Hooper memeriksa layar VR, gol tersebut dibatalkan karena Erling Haalan dianggap melanggar pemain Brighton, Levi Colwell sebelum terjadinya gol tersebut. Dianulirnya gol ini membuat Pep Guardiola tampak gusar. Dalam tayangan ulang, Erling Haalan memang tampak menarik baju pemain pinjaman Chelsea itu. Meski begitu, Haalan juga mendapat perlakuan kasar dari pemain Brighton di laga tersebut. Perlakuan kasar itu berbuah luka-luka yang dia alami di kakinya. Mantan pemain berusia Dortmund itu lalu menggungah foto luka-luka itu ke Instagram dengan keterangan, love tease, dan dua emoji api. Luka-luka berupa tiga goresan berdarah di kaki kanan Erling Haalan itu lantas menjadi sorotan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!